Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benar-benar saya Sukmawijalikmah di channel youtube Anwar Sukmawijalikmah Kik, jadi Jumatan gak kik? Ya, jadilah, ayo lah Ayo kik Ayo kik Ya, tarik Itu apaan kik? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi Ini minyak anak ibadah Minyak kasturi ini Minyak yang paling sukai Rasulullah Tadi hadis diwayat Rasulullah Nah ini Minyak ini juga non-alkohol Dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih Beli dong Nih, belinya disini nih Nih ya Nih ada di Bukalapak, di Shopee Ya, di Tokopedia Nih nih Nanti aja minyak ayam minyak Arab ibadah nih Tuh, banyak tuh Banyak juga ya Iya Nah, teman-teman semua masih dengan Mas Kumis Yeah Jadi Mas Kumis ini punya cerita guys Punya cerita bahwasannya Dia ini pernah kecelakaan Dimana tempatnya itu biasanya Memakan tumbal Tapi kok lu gak mati sih Kenapa lu gak mati Kenapa yang kita bisa selamat? Ini Bingung juga Soalnya kenapa memang Kalo warga sana bilang Dimana ada berita Kelakan disitu Pasti rata meninggal Kata warga begitu Bahkan saudara kan ada yang di kampung Setu Sampai diledekin Wah Oke, apaan kok hidup sih Biasanya yang Selama kamis itu meninggal Gak tau Paling cuma gigi patah Sama mata aku Atau di ini Ini robek Pernah Mereka sama kaki Helmnya juga hancur Emang Jadi kan tabrakan banteng Itu tabrakan yang bener-bener Kepala Jadi tanjatan Herman kan Jalan yang seperti ini Jadi aku arah dari balik Ke arah Ciga Anjur Nah dia dari Ciga Anjur Mau keragunan Dia belok Dia belok Itu ada kucing hitam Memang aku jelas Kucing itu ada Ada kucing hitam Tapi kucing itu Segede Kambing Aneh itu makanya Nanti liat dengan mata kepala Oh liat banget Gede lewat Kucingku gede gitu Kucing anggurat Apa-apa Seperti itu Ada kucing lewat Ada lubang Aku menghindar Langsung dari sana Aku cuma bilang Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Itu cuma ijo-ijo Pakaian go Ini gak apa-apa Disi kucing Dia pakaian Gojik itu Aku cuma ijo-ijo-ijo itu Ceder Disitu cuma aku pinggang Tong-tong-tong Di dalam helm tuh Tong-tong Aku cuma inget ibu-ibu Itu 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 tabrakannya Sama pengendara ojol Sama pengendara ojol Yang memang dia mau jemput Oh Gitu Jadi lu tabrakkan Sama pengendara ojol Karena lu Apa Ngindarin kucing itu ya Kucing itu Kucing itu gede ya Kucing itu gede banget Kalau dihitung dari Kira-kira panjangnya Panjangnya Kayak anak kambing Segini adalah ya Semana selutut lah ya Makanya aku Saling ngeri banget Kucing Tapi udah lari cepet tuh Setet gitu Dia tuh kayak Nyebrang gitu Tapi berhenti di tengah gitu Aku mau hindar Di menghindar itu masih ada bolongan Aku mau hindar lagi Udah Jelas Udah bener-bener Aku gak pingsan Tiba-tiba aku dikurubuk Tiba-tiba Anak ATPL Manak ATPL Aku bilang Kurang kandung langsung Ini kenapa nih Aku cipet Apa kita lakukan disini Wah disitu Sudah sibuk Nyari es batu Youtube Disitu Es batu tuh Sampai nyari Warung-warung Cari-cari warung Dikerubukin Anak grep Anak bojek Ngambil es batu itu Dikasih tuh grepnya Aku kan di pasar minggu itu Ada Pasar minggu Di Cilandak itu kan Sebelumnya ada Jalan Satuara Ada rumah sakit UKSMA Sampai menjadi rumah sakit Disitu alat gak ada Gak bisa Dioper lagi ke Rumah sakit yang pasar minggu Gak bisa Dioper lagi ke Patungati Akhirnya baru ada Tapi sorry Tapi lu jalurnya bener kan Jalur lu itu bener Lu gak Gak forbidden kan Gak forbidden kan Gak forbidden Itu jalur saya Karena memang udah kosong Terus juga itu Kalau untuk kecepatan Itu sama sekali Enggak lembut Kalau ngerti aku pribadi Cuma karena gara-gara refleks Berpindah Itu gas Ketancak Dan dia pun Tiba-tiba Sudah Nah pas Pas lu Momen insiden Tabrakan itu Curgar gitu kan Apa yang dalam pikiran lu Dan Telinga lu Apa yang lu lihat Waktu itu Aku lihat cuma Ibu-ibu aja Di pikiran aku Ibu-ibu-ibu gitu Nokap aja ya Nyebut-nyebut tuh ya Nokapnya ma Mah-mah gitu ya Benar-benar sudah mati Karena pas pulang Dari kerjaan Kan disitu Di situ Kayak udah Was-was aja Kok gak yang terpat Harus ngabarin orang tua Kayak biasanya Kok jadi was-was aja Awalnya seperti itu aja Jadi was-was Kayak gitu Eh tau-tau-tau pulangnya Malah seperti itu Kejadian seperti itu Malahnya kiranya Aku udah meninggal Ibu kan langsung Pingsan Dapet kabar Seperti itu Akhirnya yang Jemput aku Di Muhammad Kalfi itu Eh pas udah dipindah Ke rumah sakit itu Langsung Om aku sama Bokak Yang Jemput Karena aku udah Kaget Karena memang Kalau warga situ bilang Orang yang silahkan disitu Pasti meninggal Iya Iya Emang frekuensinya Mungkin frekuensi Seperti itu ya Mungkin Setiap ada yang Ketabrak disitu Biasanya meninggal Tiap tahun tuh ya Aku pun pernah denger juga Beritanya sempel Oh gitu-gitu Karena dia bilang Katanya tumbang Orang yang Gak tahu juga Jadi pas Yang pada waktu tabrakan Yang lu lihat di mata lu Dipikirin itu Nyokap lu doang Cuma nyokap Lu nyebut cuman Istifahnya Istifat sama Allah aja ya Cuman istifahnya Ibu-ibu gitu Bisa menangat lu Ibu bisa menangat Ibu Gitu aja Karena Disitu Aku udah gak kuat Tengah dengang Tenging gitu Jadi itu robek Gigi aku pecah Ini juga pakai gigi Di sebelah sini Pecah Mataku robek Ini semua hancur Helm aku Helm aku jadi tebelah Jadi kan aku kenal gini Dan kalau dia Memang udah ketubro Dia tuh nyerang serku Jalan apa Herman yang tutup Yes Disitu udah terlalu-terlalu Jadi kan jalan-terlalu Kayak gini nih Ini taman Apa ya dia Kayak ada taman juga Danau Dia udah mentok juga Ininya udah patah Terus rosor Cuk 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 Tengah juga Makanya udah gak Ketolong ya Berarti itu Kondisinya ngebut ya Itu berarti kalian tuh ya Karena memang jalurnya itu Belokannya turun lagi tuh Oh iya Mulanya kenapa Tadi aku bilang Untuk kecepatan motor itu Sebenernya gak kenceng Karena refleks Dari ucing itu Iya Masuk-masuk Nah terus Lo masuk rumah sakit tuh Di itu kan Di antar warga tuh ya Masuk rumah sakit ya Tempat koma gak Berapa hari gitu Kalau saya Di bagian kepala Cepat Berapa hari koma Berapa harinya Itu kurang lebih Dapet kabar Dua hari langsung meninggal Bojeknya Aku di tiga hari Aku bilang Rupanya sakit ya Please Kalau memang ada Bagian yang di kepala Itu Mohon bilang Masih mudah Masih mau kerja Masih mau Belum bisa bagian orang tua Tapi Tapi tiga hari itu Lu gak Lu gak koma Gak koma Bikir tuh kayak Juk Sama di kuping Sama di mata aku tuh Kayak Ngeliat gini doang Sama di bagian kiri Sama di gigi tuh Udah Udah parah Sama bibir aku juga Masih Orang Orang Jol itu Koma Gak sadarkan diri dia Karena memang Udah kehabisan darah Satu Dia hidung Jadi sedih ya Karena gimana ya Dia tuh Di bagian kepala Yang hancur Kalau mungkin Kalau hidung Ya masih bisa Tolong ya Kalau kepala Fatal sih Kepala udah kebentuk Besi 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 membatas Itu Itu sih fatal Karena itu Helmnya udah Kepala dia Kalau aku helm Masih ngapre-ngapre Itu helm Udah ngadih kepala dia Itu aku Gila-bentur Terus Sorry Pihak keluarga Di pihak wajil Sempet minta tanggung jawab Gak sama ente Aku di 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 Disitu aku Kebetulan itu Gang Kemenyan Al-Makum Aku di Gandul Dia itu di Kampung Setu Gang Kemenyan Nah saudara aku Ada di Keranji Muhammad Khafi juga Di Gojeknya Dilihat Dicek Aku juga ini Orang gandul Terus itu sebelum Bokap aku ini Temennya dia tuh Udah nyerang aku Iya-iya Kondisi aku lagi lemes banget Aku juga nangis Lihat dia Aku yang masih Masihnya gak terlalu parah Aku gak mikirin luka Aku malah mikirin Si Gojek itu Itu dia bilang Mana Mana Luka PP Asal diri Asal Alhasil aku ketolong Ada satu Yang melihat Itu memang Gak dari aku Yang salah Ngantuk atau apa Jadi Buat Inian itu Tapi aku tetap Ibaratnya Dituduh Jadi tersangka Jadi penyelesaiannya Gimana Akhirnya Penyelesaiannya Gimana Penyelesaiannya itu panjang Sampai aku tuh Ngebiayain anaknya Sampai sekarang Tuh biayain anaknya Sekarang Setiap bulan ya Masih kasih Sekarang kerja malah Aku bagi Buat orang tua Sama Buat orang tua Karena memang Dia itu Makanya yang banyak Terus juga masih Pada sekolah Karena ya Daripada aku Gak sengaja Dituduh Di penjara Lebih baik Aku Tanggung jawab Karena aku ngebiayain Karena kan kondisinya Jadi orang Orang Ribumi asli Orang gandu asli Oke Nah Terus Katanya juga Untuk yang berikutnya Si Mas Kumis ini Pas penelusuran Pernah ketemu mayat Aduh itu serem loh Itu biasanya Kalau udah kayak gitu Kita udah Bingung nih Mau ngapain nih Karena ada beberapa Mungkin ini ya Ada beberapa orang juga Kalau misalkan Kayak gitu Biasanya lebih conok Orang tuh lari loh Lari Karena takut Nanti dikiranya Kamu yang disalahin Kamu yang tersangka gitu Yang membunuh gitu Nah Nanti waktu itu Gimana Lapor ya Waktu itu ceritanya Saat itu kan memang Nggak mau web streaming Gue mau Ini deh Record aja Buat Stok video nih Yaudah Di saat itu Ada momen Dimana memang Tantangan subscriber Mencari lokasi Memberikan lokasi Ada subscriber Yang gak percaya Bang Kumis itu Solo explore Dia seperti itu Akhirnya Dikoordinasi Sama temen Dia bilang Katanya Miss Di Jakarta Barat Tepatnya di Kedoya Itu ada rumah Yang belum dijama Sama Konten-konten Kreator lain Gitu pun Gue sembari lewat Nemu ngeliat-ngeliat tuh Ata dia gitu Alhasil Kalau mau Nanti kita share lok nih Lu gimana Sorry Kalau dari gue Maksudnya dari aku tuh Sistemnya Kita mau sesuai prosedur Ini rumah Pemiliknya siapa Terus kita harus Ijin sama siapa Karena juga kan Kita buat Video Dalam arti Prosedur atau perizinan Harus Benar-benar Jelas Itu gampang Ini ada penjaganya Penjaganya gitu Siapa dateng Ke tengahnya Gantek Gue udah digancit nih Sebat dulu deh Menang gue malah Nge-vlog juga Nggak lama Mas udah Sampai Tidak Mana orang Warga Nggak ada Tapi kayak ada Pembatas Tembok doang Ini rumahnya Dimana ini Gue takut Dijebak nih Soalnya Dikroyok juga Sama coaster Dijebak coaster juga Apa namanya Dijebak Sash labor juga Lirikan Gue sama lagi Jangan-jangan ditipu lagi Nge-jebaknya Ngapun bang Gimana bang Jadi enggak Itu tepat jam Sembilan Masih Tudah nyampe Karena aku Ibaratnya Biar santai dulu Ngobrol Takut kan Emang gak jelas Soalnya Kalau di sistem aku Maunya Cek dulu Cek lock dulu Kemudian nyampe Dia dateng Mereka Abang Amal abang Oh kita di DM doang nih Akhirnya bisa ketemu Pas ada dia gitu Oh lu yang datang nih Kalau aku kan orang gitu Enggak ada lu Kalau menang ini Natang Dapat radio ini Enggak ada Yang penting Dia kasih lokasi Mau masuk infram Silahkan Yang penting Dia tuh Mastiin juga nih Wah si kumis Berarti gak settingan Gak buah orang Atau gimana-gimana Sambung cerita Di saat itu Bahwa abang-abang itu Cuma bilang Bang Biasa ya Oh iya Aku paham Karena kita kan Ya udah gimana bang Abang mau tunggu sini Atau gimana Lu mau masuk ke Gak berani Gak berani Gak berani kayak gitu Akhirnya aku ya udah Buka trans Prepare barang Gimana mis Gue sih gampang Kalau udah kelar Gue tinggal Balik Lebih baik Lu stay disini deh Itu daripada Lu ikut Cuma nontonin doang Atau gimana Mas infram Gak mau Dia bilang Ya udah Ya Aku masuk Kok Itu bangunan Mana nih Gue tuh bilang Gak mau Kalau monten Di kuburan Tempat-tempat Ketilasan Atau gimana Pokoknya Berbentuk bangunan Aja nih Biar gue kepas Kok gak ada ya Mau jalan lagi Palu itu Semang-semang Kudu mulai tinggi Pas di jalan-jalan Hampir Berapa Seperapa jalan Itu baru terlihat Kayak Ini berarti Konsepnya apa Itu udah Pakai Kator Udah pasti Apalagi bikin Konsep apa Ya udah langsung aja deh Prepare Karena udah ini juga Udah Jauh juga Jangkauannya Dan biasanya Kalau jauh itu Aku antisipasi begal Bahwa kayak saudara Atau temen Di saat itu Aku ya udah Deket ini Mikirlah gitu bang Tau malah di Deket Jakarta Barat Itu bang Yang di serok itu Kamu cerita Langsung aku mulai opening Blah-blah-blah Aku ceritakan Oke sahabat Temen-temen Bang Kamu bisa ditantang Sang-sang-sang Sari-sang subscriber Gini-gini Itu masih gak Ada rasa apa-apa Salahnya gak di-check Mungkin kalau belum Kalau di-check Kalau dulu Gak jadi shoot itu Ini udah berbentuk Kita langsung aja Aku pikir Kan aku Paling anti Baik sama rumah yang sedeng Atau pikir Oh masih itu gede-gede Serum sekali-sekalian Ternyata dibalik itu Setelah aku jalan Masuk ruang tamu Wah Robert Tio Berarti kita harus Bicara apa nih Ditinggal Jalan lagi Jalan lagi Masuk ke ruang tengah Itu udah kayak Tandus bau Dan disitu Baunya aneh banget Nelabihi bau-bau bangke Dari kucing Dari tikus Bahkan Dari kotoran-kotoran Apapun itu Nelabihin bau itu Aku tetap positive thinking Di saat itu Ah udah Namanya tempat seperti ini Risiko aja Udah Namanya ada bangke tikus Atau apa Atau kotoran apa Aku jalan terus Lusuri Emang udah ngeplong itu Gak ada ngeplong Aku curiganya Di saat jadur Menuju situ Itu udah ada kayak Botong-botong miras Aku tahu Wah teman-teman udah Bersama-bersama Jangan-jangan Apa tempatnya Duduk buat kayak gini-gini Atau gini Aku udah lusuri Tapi ini bau nih Aku tuh Monten tuh udah gak nyaman Pendingan Udah kayak gitu-gitu Gue di jalan lagi Aku masih tahu Aku belting lagi-lagi Setelah aku Menuju ke dapur Atau bagian belakang akhir Bisa sampai gemeternya Oke Itu karena bener-bener Kaget banget Aku moving camera Cersatunya Aku cuma model tripod Camera sama Center dolar Mampi gini dolar Sert Oh Wah itu kayak Main Setelah Terang Mas Cuma bilang Berhenti Gue menter Abis sekarang Kayak kebapak gitu ya Karena aku sungguh Gak pernah Bener-bener Paling kayak Nyat-nyat gitu Di TV aja Gitu Langsung Bayat tuh ya Bayat Dia gak ada Bisa langsung Habis itu lu Ngapain Habis itu Hari-hari Hari-hari Balik lagi Panggil Langsung Sahabat Komis yang Apa Masih tau Itu Gue nemuin sesuatu Disitu Kalau Dia mesti bercanda aja Kita udah ngomong Degugup gitu Itu ada Ini Mayar Ya kalau Kalau dia mesti bercanda aja Apa Ngantarin Saya ke ini VRT dah Disitu Saya belum bergegas Untuk Langsung Ngatur polisi Saya mau nemuin dulu RT-nya rumahnya dimana Teribut Masih ribut Saya sama dia Saya gak tau Abang katanya penjaga Sini Berarti kan dia ketahuan Bahwa dia tuh Enggak Ya bukan orang suka Situ Berarti Aku teriak Tolong 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 Ada bapak Naik motor Apa dia Di tempat itu Terus itu Banyak nyamuk Ini apa Ada binatang Apa Ada mahir Apa Di dalam Pak Saya takut Takut Saya cari lagi Tolong Tolong Akhirnya ketemu Ibu-ibu Tulang haji Atau pulang mana Ibu-ibu Bapak Ibu-ibu itu Pulang Motor ya Saya gak bilang itu dulu Karena takutnya kaget Dia pulang naik motor Aku tuh kayak orang Gila Penyari-nyari Orang Dia pada takut Pada ini Keribut Masih kecil Saya mohon Di beda Atau apa Gitu Tapi saya mohon RTI Dimana Saya Gini-gini Saya Bicara Gini-gini Seadanya Seperti yang saya bilang Jelas Bahwa saya Ada bukti Nyata Setelah Record itu Aku Off Gitu Jadi Ibaratnya Untungnya itu Ada Video Aku jalan Dari ujung Polisi Langsung Kan Ini juga Ada Buktinya Bukan Memang Bukan Bukan Antik Dan Itu kan Kalau Misalkan Memang Antik Mereka Masih Mayat Masih Fresh Ini Udah Busuk Dan Udah Dibatung Akhirnya Polisi Dateng Berapa Lama Itu Lama Banget Aku Sampai Bingung RT Nya Juga Bungus Pak 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 Takut Bapak Takut Saya Gimana Itu Mungkin Kalau Orang Yang Gak Mau Bertanggung Jawab Bodoh Amat Karena Aku Udah Kaget Karena Yang Berjaga Udah Gak Jelas Karena Bukan Yang Ngambil Untung Viralnya Atau Gimana Aku Gak Mikirin Disitu Aku Kesian Itu Ada Mayat Di Dalem Cuma Gitu Minum Pun Nyali Udah Susah Udah Kalah Udah Gak Bisa Apa Setelah Setelah Polisi Datang Akhirnya Bisa 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 Bawa Beberapa Satu Mobil Datang Bersama Dua Mobil Pengasalah Pegabungan Mereka Datang Aku Langsung Ditanya Dari Mana Mana Itu Adalah Terang Terima kasih Saya Disini Disini Gitu Saya Boster Mencari Atau Memupas Memupas Mister Untuk Upload Di Youtube Saya Ceritain Ini ada Rumah Mayat Abang Saya tahan dulu Untuk penemuan Gini KTP Saya tahan Ikuti Gimana Saya juga Ada bukti Video Gitu Dia Telepon Buka Komandan Gini Gini Langsung Karena Memang Wah Itu Bener-bener Kok Bisa Gitu 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 Panjang Padahal Cuma Rencana Konten Konten Doang Jadi Panjang Urusannya Kalau ada Masalah Apapun Selagi Mengatasi Sendiri Aku Mengenangpon Ke orang tua Disitu Aku Cuma Bilang Aku Nginep Di tempat Teman Jakarta Karena Takut Ibu Kager Gara-gara Ngebohong Nih Warung Tuan Aku Takut Kejadian Yang Udah Kalau Ibu Aku Orangnya Pingsan Kalau Denger Anaknya Kenapa Napa Langsung Bener-bener Kaget Takut Anaknya Kenapa Napa Malah Disaat itu Aku Cuma Ngontek Beberapa Temen Mis Lu Kenapa Di Began Kenapa Lu Kasus Apa Karena Aku Kualifikasi Juga Di kantor Polisi Di saat Itu Di Pol Deket Polsek Jakarta Barat Aku Bikin Karena Aku Belum Pulang Itu Nah Terus Waktu Udah Ketemu Polisi Sudah Si Forensi Akhirnya Ketemu Ini Siapa Identitasnya Kemana Ada Sistem Yang Mereka Bisa Penyidik Keluar Terus Bisa Tim Yang Ini Keluar Aku Rekah Adegan Juga Aku Harus Ke Rumah Sakit Juga Yang Tempat Dimana Mayit Itu Dibawa Terus Aku Juga Tahan Masih Jangan Sampai Nanti Keluarganya Datang Gak Ada Yang Menemukan Gitu Karena Si Abang Ini Ada Bener-bener Bukti Bahwa Memang Menemukan Bukan Membunuh Bukan Karena kan Keluarga Kita Tahu Seliri Ada Satu Orang Tiba-tiba Keluarga Datang Aku Dipukul Atau Takut Seperti Itu Aku Ikutin Semuanya Aku Cuma Bilang Orang Tunggu Aku Apa Namanya Pak Isal Nginep Ini Harus Monten Beberapa Tempat Padahal Terus Cerita Akhirnya Datang Datang Ya Udah Akhirnya Aku Ditahan Dan Nungguin Tim Polresik Datang Dia Ngambil Bungkusan Dia Bungkusan Buat Korban Korban Diangkat Tas Itu Udah Nempel Emang Karena Itu Kalau Dari Tim Langsung Bilang Kurang Lebih Hampir Sebulan Udah Sebulan Itu Pun Udah Diblatungin Sama Kulit Bagian Pipi Itu Udah Menempel Di Ubin Di Saat Diangkat Sama Tim Presi Aku Nangis Sampai Kalau Bapak Buah Posisinya Di Situ Gimana Atau Keluarga Aku Temen Aku Kayak Gitu Akhirnya Akhirnya Ketemu Keluarganya Akhirnya Keluarganya Oke Oke Gak Masalah Gitu Aku Dipaluk Ibu Itu Istrinya Dia 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 Bila Terima kasih Kalau Nggak ada Abang Nggak Tahu Suami Saya Dia Cuma Ilang Dari Ibu Nibu Yang Lalu Nggak Ada Kabar Sama Sekali Terima 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 Semua Isteris Di rumah Sakit Dari Kedengur Warganya Dia Nangis Nah Terus Dengar Denger Katanya Setelah Kejadian Itu Endes Sampai Dapat Mimpi Nah kejadian itu Langsung dimimpin Berapa hari setelah kejadian itu Aku langsung menjadi keluarganya mereka Dalam arti aku gak mau memutus Satu salis Aku kontek-kontekan Niga hari Aku gak disuruh aku datang Kita berbawa kue Ibaratnya buat acara selamatan niga hari Aku niga hari Wah tuh bagus datang Alhamdulillah yuk Nungguin apa Tiga hari dah acara ngundang-ngundang Terus acara nujuh hari Aku tanya mau pakai besek atau apa Biasanya kan kita ngeberdekatin Orang aku Nah nujuh hari itu aku kebentuk kerja Gak bisa Jadi aku datang pun Udah bener-bener gak bisa Aku pulang Ternyata malah Dia yang datang Dekat mimpi ya Terus mimpinya itu gimana Dia ada ngomong apa atau apa gak Ada pergerakan apa gak Tapi lucunya Kita mau maaf ya Lucunya itu Kadang aku nemu Dia tuh udah hancur busuk Pas dimimpi atau di Aku didatengin itu Dia cuma Berdiri Gak ada Cara saklusat Masih biasa itu Aku cuma bilang Ya ampun itu siapa ya Siapa ya Dan ternyata itu aku ingat-ingat Itu perubahan yang Waktu itu ya Yang terlihat Kiri-kirinya Ya Waktu itu ya Bagaimana 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 Pas selama waktu Nujuh hari Nujuh harian Dari alman Memang Memang Dijelaskan juga Di salah satu kitab aruh Wawasanya Aruh Karya Ibnu Koyim Dijelaskan bahwasanya Memang manusia itu Kalau sudah meninggal Dia tidak langsung pindah Tidak langsung detik gitu Pindah ke barja Tidak Ada beberapa hari Yang memang mereka itu Masih disitu gitu ya Untuk penyelesaikan Apalah urusan-urusan dia Atau misalnya masih Diperkenalkan terlihat keluarganya gitu Oke Teman-teman semua Tadi sudah cerita Banyak cerita Dari Dari Mas Kumis ya Tentang Apa namanya Pengalaman-pengalaman Serem-seremnya gitu ya Dan Thank you buat teman-teman semua Yang sudah nonton Channel untuk kami Pada Bokosuk Mawijal Hikmah Dan kalau misalnya Ada rekomendasi Kita mengundang siapa Gitu ya Atau misalnya teman-teman Punya cerita Dari Misteri Silahkan komen Di bawah Atau bisa DM saya Di Sukmawijal Hikmah Di Instagram saya Sukmawijal Hikmah Oke Thank you buat teman-teman semua Dan jangan lupa Tonton video-video kita Yang lainnya Oke See you Bye-bye Kek Jadi Jumatan gak kek? Ya Jadi lah Ayo lah Ayo kik Ayo kik Ayo kik Bentar ya Itu apaan kik? Kok wanginya enak banget sih? Ini Minyak kasturi Ini minyak anak ibadah Nah minyak kasturi Ini minyak yang paling suka Rasulullah Saya ada hadis Diwayat Rasulullah Nah ini Minyak ini juga Non-alkohol Dan insya Allah Halal dan juga Kualitasnya bagus nih Beli dong Nih belinya disini nih Nih ya Ini ada di Bukalapak Di Shopee Di Tokopedia Nih nih Ketika aja minyak Minyak Arab Ibadah Itu banyak tuh Biaran juga ya Iya Yeah.